Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Al-Islah Gadok Citarik, melaksanakan kegiatan kenaikan kelas dan perpisahan siswa-siswi, yang dilaksanakan di halaman gedung SMPIT Al-Islah Gadok Citarik, pada hari Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Kegiatan yang dilaksanakan sangat hikmat dan meriah, serta menampilkan kreasi seni yang dibawakan oleh siswa-siswi SMPIT Al-Islah Gadok Citarik. Hadir dalam acara tersebut, Ketua Yayasan Al-Islah, Ketua Komite Sekolah, tamu undangan serta orang tua murid, yang datang untuk memeriahkan acara perpisahan, dan kenaikan kelas yang telah dilaksanakan. Salah satu yang menarik yaitu di mana para siswa-siswi menunjukkan kepiawayannya dalam membaca, dan memahami dari isi Kitab Kuning, hal tersebut tentunya menjadi ciri khas dari SMPIT Al-Islah yang mengedepankan pendidikan Islam, jadi di samping siswa bisa mendapatkan pengajaran tentang pengetahuan, siswa juga diajarkan untuk bisa menerapkan kedisiplinan dan pentingnya pengetahuan tentang agama. Hal tersebut pun juga disinggung oleh Ketua Yayasan Al-Islah dalam sambutannya, bahwa di tahun ajaran baru dirinya berharap agar sekolah bisa melaksanakan pendidikan pengajian Kitab Kuning dari pagi hari. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMPIT Al-Islah Gadok Citarik Samsul Anwar menyampaikan rasa terima kasih, dan ke depan dirinya selaku Kepala Sekolah akan terus berusaha, untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja, sehingga ke depannya SMPIT Al-Islah Gadok Citarik bisa lebih baik lagi. Seluruh jalannya rangkaian acara dilaksanakan dengan tertib dan hikmat serta terlaksana dengan lancar. Dari Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tim Liputan Jubir TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.